Selamat siang, bertemu kembali dengan Maknya Sel Kali ini kita akan berbagi tips dan triks Mengenai cara menghilangkan sablon pada saddle jok sepeda Seperti ini ya Ini saddle yang masih berbawaan Langkah pertama kita akan melepas dulu ya Biar memudahkan kita ke dalam menghapus Kemudian jangan lupa untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan Oke, seperti ini ya Bahan yang digunakan untuk menghapus tulisan seperti ini adalah Yang pertama kita siapkan minyak kayu putih Autan Sama yang untuk kelap ya Oke langsung saja kita coba Coba kita Tuang ke Membeli kosok-kosok Kita tuangkan Sudah mulai Menghilang Cukup mudah Dan simple Agar tampilannya juga lebih baik Seperti ini ya Tinggal merapikan saja Oke, seperti ini ya teman-teman Sudah agak Tidak terlihat ya Bila dibandingkan dengan sampingnya Yang masih kentara Ini cok yang baru saya beli Dan ingin menghapus Bagian sablon yang Ada Tulisan seperti ini Oke, kita lanjut ke Sisi yang satunya ya Kita oleh si autan Kemudian kita gosok dengan lap Dengan lap Seperti ini Cukup mudah Dan simple ya ternyata Teman-teman Yang satunya Ternyata Ternyata Seperti ini Mungkin ya tidak Persis Seperti baru ya Tapi Ini sangat rekomendasi Biar kalian ingin Menghilangkan logo Seperti ini Lebih Kita tambahin ya Kita tidak Sampai terlihat ya Jangan lupa Apakah Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa sudah agak tidak terlihat ya teman-teman tinggal merapikan saja oke seperti ini ya teman-teman penambakan dari yang sudah saya bersihkan tadi sablon dari cok mungkin untuk seran saya agar lebih maksimal bisa menggunakan amplas atau lap yang lebih bersih tidak sempurna tapi sudah mulai agak tidak terlihat ya teman-teman segitu dulu terima kasih sudah menonton dari Mark Dias Channel sampai jumpa di pertemuan video-video selanjutnya